Hai Assalamualaikum video kali ini saya akan membuat sambal tomat yuk kita ikuti apa saja bumbu-bumbunya atau bahan-bahan yang diperlukan nah ada cabai merah boleh juga ditambah cabai hijau ya Bunda-bunda kali ini saya membeli cabai merah ya ada sikit cabai hijau nya cuma sedikit saja ini terus ada tiga biji tomat ukurannya lumayan besar ya terus ada bawang merah juga bawang putih dan tiga bungkus rasi ukuran kecil ini sekitar ukurannya itu 44,2 gram ya Bunda-bunda Oke tapi sebelum saya lanjut bagaimana cara membuatnya jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe dulu ya Bunda-bunda Oh iya nanti juga ada tambahan bumbunya itu ada garam gula dan sedikit penyedap pertama kita buang tangkai pada cabai terlebih dulu ya Bunda-bunda seperti itu yang hijau itu dibuang tangkai pada cabai itu dibuang kemudian yang tangkai pada tomat itu yang masih di meleka juga dibuang kupas tolong merahnya dan bawang putihnya kemudian kita cuci bersih semua bahan tercuali terasi terasinya tidak perlu dicuci ya Bunda-bunda nah ini bahan yang sudah dicuci kita tidak tiriskan lebih dulu potong tomat seperti ini ya Bund dipotong slice-slice seperti ini kemudian kita potong bawang merah dan bawang putihnya kenapa dipotong karena untuk memudahkan proses ulek-ulek atau proses menghaluskan nantinya langkah selanjutnya adalah kita akan menggoreng bawang merah dan bawang putih yang sudah dipotong dan juga cabainya terlebih dulu jadi ketiga bahan ini di kita akan goreng lebih dulu ya Bund nah kemudian setelah agak layu seperti ini kita masukkan tomatnya kita aduk-aduk biar enggak gosong ya Bund nah setelah agak layu semua agak setengah matang semua bahan yang sedang digoreng itu jangan lupa kita juga ke goreng terasinya sebentar terasinya digoreng tidak usah terlalu lama agak-agak saja agung agak-agak matang sebentar itu nah setelah bahan digoreng kita akan menghaluskan cabai bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu nah semangat mulek ya Bunda Bunda anggap saja ini olahraga nah setelah agak halus seperti ini kemudian kita masukkan terasi yang sudah digoreng tadi masukkan terasinya kita ulek-ulek lagi ulek terasinya sampai betul-betul halus dan tercampur rata dengan cabai dan bawang merah serta bawang putihnya tadi nah setelah itu setelah semuanya bahan itu kemudian kita masukkan tomatnya jadi tomatnya itu dimasukkan terakhir karena kalau dimasukkan lebih dulu itu akan susah akan licin ya untuk menghaluskan cabainya setelah bahannya semuanya lembut seperti ini nah kemudian kita akan menggorengnya nah sebenarnya kalau langsung didangkan itu juga boleh ya Bunda Bunda tapi saya itu eh di goreng dulu ya minggu untuk di goreng dulu karena untuk stok jangka lama bisa untuk seminggu atau dua minggu nah ini saya akan buatnya banyak ya Bunda satu kali makan itu enggak habis jadi saya ingin menyimpannya untuk mempersediaan saja tambahkan garam tambahkan gula dan juga penyedap takarannya sesuai selera saja ya Bund jadi misalnya enggak harus satu sendok atau satu sendok setengah pokoknya dikira-kira aja ya Bund kemudian kita aduk-aduk lagi dan jangan lupa koreksi rasa atau icip-icip dulu sebentar nah kalau sudah siap dan rasanya pas sambal tomat siap untuk dihidangkan nah ini dia hasil sambal tomat kali ini sudah siap untuk disantan selamat mencoba resep dari saya Bunda Bunda terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati